Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah Halo Capricorn, selamat datang di channelku Capricorn Desember, akhir tahun Ayo kita lihat Energi kamu di bulan Desember Pergerakan kamu di bulan Desember secara umum Jadi ceritanya tema Desember kamu itu apa Kita melihat secara umum Yang nanti bacaan detilnya kita baca dalam video yang terpisah Love reading, bacaan percintaan Nanti kita lihat di video-video yang akan saya buat nanti Capricorn di bulan Desember Energi umum Capricorn di bulan Desember Teman-teman general reading Wow Capricorn, ada Jarman yang reverse Energi yang terjadi disini bisa saja Vice versa, energi yang mungkin maju atau mundur ya Energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua Jadi Capricorn sesuaikan dengan kondisi kamu Ayo kita lihat Jatman ini ada gambaran menolak perubahan Ada gambaran kemelekatan Sulit berubah seperti itu Capricorn Desember Pergerakan kamu di bulan Desember Ada hati, ada cinta disini Itu bagus Sembilan kartu kita ambil dari Lenorman Untuk melihat pergerakan kamu Di bulan Desember Capricorn Oke Oke Ya 9 kartu disini ada snake kemelekatan ya ada ular makanya disini sulit berubah atau mencengkeram energinya oke Capri ya kita mulai membaca Capricorn di bulan Desember energi kamu disini bagus hati kamu penuh cinta hati kamu dipenuhi cinta Capricorn energi dari The Judgment yang indikasinya disini harus ada perubahan sebenarnya harus ada pergeseran dari pola pola yang terjadi disini jadi harus ada perubahan yang kamu lakukan ya gambarannya disini kamu sulit untuk melakukan perubahan sulit sekali karena Judgment itu energinya menolak untuk berubah kenapa? melekat ya karena melekat kemelekatan ingin mencengkram oke seperti orang yang kalau kecanduan rokok kita bilang ya mungkin orang yang kecanduan rokok itu melekat dia sulit sekali mau berhenti ya sama dengan ini Judgment yang ribes sulit sekali mungkin ada keinginan tapi sulit sekali ya seperti itu oke ayo kita bacakan energinya secara umum Capri disini ya ada pola yang memang sudah jadi pola kamu disini sebentar oke ya ada gambaran disini Capricorn ini ada Rider Rider ini tentang apa ya energi semangat ambisi oke ambisi disini ada juga intinya ada ledakan energi atau ledakan emosi yang disini sebenarnya membawa tekanan untuk kamu membawa masalah untuk kamu jadi mengerti ya ini ini udah pola kamu ya selalu saja terjadi ledakan ledakan emosi yang pada akhirnya membawa masalah untuk kamu ya yang dengan cara yang seperti ini itu yang selalu membuat kamu selalu merasa kesepian oke merasa kesepian disini ya walaupun kamu bertahan mencari cara bagaimana ini caranya bagaimana ini ya oke itu energi umumnya karena apa energi melekatnya kuat disini ular ya melekat teman-teman ayo saya jabarkan dalam sebuah kasus ayo kita ambil dalam bacaan percintaan karena kamu gak ngerti nanti ini agak rumit energinya ayo kita masukkan cerita ini dalam cerita percintaan disini saya melihat sebentar sebentar ya kapri disini saya melihat ada energi yang terjadi kamu bergairah sekali ini sepertinya cerita cinta ya cerita cinta oke tadi sampai mana tadi putus ya teman-teman cerita cinta ya yang disini seperti biasa pola kamu saat ada energi-energi yang seperti ini mungkin bertemu orang baru ini gambarannya bertemu orang baru ya kapri desember kamu akan bertemu dengan orang baru disini seperti biasa pola kamu kamu akan meledak-ledak kamu akan mungkin menumpahkan semua rasa kamu ekspresi kamu kepada orang ini oke yang sebenarnya disini hendaknya kamu lebih terkendali lebih mengendalikan diri jadi ini ada suatu gambaran excited yang berlebihan ya over gitu ya jadi disini ada pertemuan baru hendaknya kamu melihat disini melihat dulu apalagi dia orang baru apalagi dia disini belum kita kenal ya belum kita tahu bagaimana orang ini sebenarnya jangan langsung menyerahkan hati jangan langsung apa ya seakan-akan kamu udah memberikan seluruh jiwa dan raga kamu kepada orang itu oke kamu harus memperhatikan detail-detailnya apalagi ini orang baru ya lihatlah pertemuan lihat saya melihat disini ada fox ya ini kamu udah langsung cinta disini tapi lihat disini siapa orang ini pertemuan baru ini saya melihat orang ini fox orang yang nanti pada akhirnya akan membawa beban dan penderitaan lagi kepada kamu orang yang disini fox ya energinya licik disini ya licik disini kamu sudah berharap ya karena disini kamu cinta ini terjadi karena memang kamu awalnya kamu sudah lama sepi kamu sudah lama sendiri sehingga ketika datang cinta yang baru pertemuan baru disini kamu langsung meledak-ledak seperti itu ya kendalikan diri ayo diperhatikan ya siapa yang datang ini terjadi dalam hal apapun dalam karir dalam ini energinya ya energinya yang berlebihan ketika kamu menghadapi suatu hal sehingga kamu disini kurang waspada itu energi utamanya ya untuk dalam cerita apapun dalam karir dalam cinta saya bacakan disini cerita cinta kamu oke jadi bertemu orang baru disini kamu sudah langsung meledak ya penuh harapan ini dia fox saya lihat ini energinya fox fox ya biasanya tidak jujur biasanya licik disini biasanya selalu apa ya berbohong oke ular hati-hati ya jadi Aquarius and Capricorn teman-teman berpatukan di penanda saya kalau sudah serius mulai perhatikan setiap detil ya tentang suatu hal yang baru disini yang datang menghampiri kamu apakah dalam cerita karir hubungan kerja hubungan percintaan perhatikan itu karena ini dengan kurangnya kamu kurang waspada kurang jeli kurang teliti ternyata nanti ini membawa beban dan penderitaan harapan-harapan kamu disini yang tadinya berharap happy jatuh cinta jatuh hati jadinya beban dan penderitaan ternyata kamu menemukan suatu hal disini ya ternyata dia ular ya ternyata dia toksik membawa stress oke tuh galau gelisah ini suatu hal yang tak terpecahkan jadi misteri sama kamu jadi kamu harus detil memperhatikan apapun jangan langsung menumpahkan segalanya ya terutama perasaanmu jangan sembarangan memberikan hati kepada orang karena nanti bisa kecewa slow aja nikmati aja mengalir ya mengalir aja sebentar jadi Sagittarius itu salah satu pesannya ya ada energi yang seperti itu sulit sulit sekali kamu merubah cara kamu yang seperti ini ya ada gambaran kamu ini lugu atau apa ya lugu banget sepertinya ya mungkin orang udah kasih perhatian dikit kita menyangka orang cinta kita percaya ya seakan-akan kamu disini selalu percaya bahwa orang akan selalu baik seperti kamu yang mungkin baik sama orang ya tidak bisa kita harus berhati-hati apalagi dengan orang-orang baru ini ada pertemuan baru saya lihat nanti di bulan Desember pertemuan yang tiba-tiba kamu langsung cinta ya sebenarnya disini harus hati-hati harus hati-hati sangat hati-hati karena ini akan mendatangkan stres dia toksik oke sebentar ayo lagi ayo lagi saya lihat ini satu lagi disini akuari Capricorn Capricorn disini kalau kamu terlibat dalam hubungan cinta segitiga ada indikasinya disini saya bacakan aja Capricorn jika kamu terlibat dalam cerita cinta segitiga ini ya disini kamu akan menemukan suatu hal akan menemukan suatu hal ya kamu menyadari kamu menyadari bahwa ternyata hubungan ini ya hubungan rahasia ini hanya membawa apa ya beban untuk kamu rasa sakit untuk kamu ya membawa stres membawa gosip untuk kamu oke kamu menyadari itu nanti ya ya ada gosip ini untuk kamu yang sedang melakukan hubungan cinta segitiga nanti di bulan Desember kamu menemukan bahwa ternyata orang-orang mulai gosipin kamu ya ini kabar tentang cinta yang disini masyarakat ya cintanya disini cintanya ada ular cintanya ada buku disini cinta segitiga jadi hati-hati kamu yang menjalin hubungan cinta segitiga hati-hati siapa tahu pasanganmu sendiri yang nanti akan mengetahuinya atau pasangan dia yang akan mengetahuinya jadi jaga diri kamu ya karena disini akan membawa beban ya ada masalah nanti disini oke bisa jadi gosip di masyarakat atau disini pasanganmu sendiri yang akan mengetahui itu oke baiklah jadi energinya sulit kamu sulit sekali mau keluar dari lingkaran ini yang sebenarnya ini karma kamu sulit sekali mau keluar ya jadi lakukan perubahan karena jatman itu meminta perubahan kalau ada orang baru berhati-hati berwaspada ya diteliti dulu siapa dia walaupun kamu mungkin bertemu langsung wah saya kok langsung suka saya kok langsung cinta tetap saja harus kembali memperhatikan ya siapa orang-orang yang datang itu oke saran dan pesan untuk Capricorn di bulan Desember oke disini kartunya Princess of Spring yang disini optimis ini menggambarkan energi kamu optimis antusias kreatif energi nah ya oh sorry ini kamu energinya di bulan Desember bahagia meledak-ledak ya meledak-ledak memang disini dikatakan it's time to go after your dream inilah waktunya ini waktunya ya ini waktunya untuk mendapatkan ini waktunya untuk pergi setelah kamu bermimpi do something that expands your horizon let your creativity take flight oke ini energinya baik ini ya ada cinta ada harapan tetapi hendak lah disini hati-hati ya tetap waspada tetap waspada oke pakai planning disini katanya bottom of the deck ini bercerita tentang pentacle tentang coin tetapi tetap aja take step take step to ensure the financial security of your children or other love words ini bercerita tentang apa ya berhati-hati security ya merencanakan pakai rencana oke semuanya harus pakai tahap pakai rencana jangan langsung melompat jangan langsung memberikan hati kamu kalau ini cerita cinta ya tetap pakai tahap-tahap fase-fasenya oke ini energinya baik ya energinya baik tapi kamu harus berhati-hati ya sehingga kamu terhindar dari hal-hal yang mungkin di sini fox yang mungkin ular di situ oke tetap optimis katanya itu bagus karena energi kamu di sini enerjik loh ada rider di situ ada cinta lagi wow meledak-ledak itu baiklah kapri ya semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat intinya kamu di sini disuruh sedikit terkendali mengendalikan diri mengendalikan si ular ini karena kalau dia tidak dikendalikan ya jadinya jadi reverse kamu sulit berubah kamu sulit keluar dari lingkaran ini oke ular di situ ya tidak dalam aksi yang negatif saja mungkin kamu terlalu baik sama orang kalau orang datang pinjamin uang kamu mau aja pinjamin hati-hati tetap dipertimbangkan siapa orang yang kamu pinjami ya jangan nanti pada akhirnya menjadi ribut ya itu masalah ini juga tidak terkendali ular oke tetap semangat Gabri semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat memotivasi dan menginspirasi teman-teman yang merasa tidak cocok ambil yang baik dari sini saya Aisyah salam dariku sekian dan terima kasih daaah selamat menikmati